hai 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 teman-teman kembali dengan hari di video tutorial sematron di video tutorial kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fitur daydesign Oke di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu fitur yang akan sangat sering digunakan yaitu blank untuk blank blank sendiri di sini ada beberapa macam blank yang pertama adalah blank kemudian disini kita juga punya local blank dan ada auto Blank on Binder kemudian Blank on Binder Oke kita langsung saja mulai membahasannya sebelum mulai masuk ke Blank kita harus sedikit lakukan preparasi dengan part yang kita punya terlebih dahulu seperti terlihat pada layar benda kerja atau part yang kita punya itu posisinya masih belum tepat terhadap datum jadi kita harus buat datum terlebih dahulu untuk datum simatera menyediakan banyak opsi untuk kita bisa membuat atau meng-create datum sesuai dengan kebutuhan kebutuhan disini untuk yang untuk kali ini saya akan gunakan UCS normal to plane disini saya pilih plane ini kemudian saya tentukan lokasinya ada disini di center dari lubang ini kemudian arah setnya saya saya balik lalu saya lakukan rotate terhadap sumbu set di sudut 90 derajat jadi seperti ini kemudian saya klik Oke lalu saya pilih datum tersebut kemudian saya aktifkan hasilnya seperti ini kemudian sama seperti sebelumnya untuk memodifikasi atau memanipulasi data day design kita pelangkah pertama jika data yang kita punya masih berubah part dengan ketebalan seperti ini kita lakukan proses membuat skin menggunakan day skin kita bisa pilih reference face yang akan kita pakai disini saya gunakan permukaan sisi dalam lalu saya klik Oke Oh ya eh jika dirasa menggunakan fitur dari main menu itu cukup sedikit merepotkan kita bisa tampilkan vertical toolbar di sebelah kanan caranya adalah dengan klik kanan di area kosong kemudian kita bisa pilih disini ada day design day proses desain kita bisa ada skin kita bisa pilih dari sini kemudian berikutnya kita pilih blank blank ini adalah membuat blank blank secara general itu sebabnya kita butuh referensi UCS yang sesuai atau yang mudah untuk nanti kita bisa lihat hasil dari proses blank ini pertama select dulu geometrinya kemudian di sini kita bisa menentukan jenis material yang kita pakai kita bisa pilih misalnya SBCC kemudian thicknessnya kita bisa tentukan kita bisa tentukan kemudian di sini ada beberapa opsi kita bisa ke neutral fiber bending type kemudian akurasi dan grade blank di bagian opsional itu terhadap terdapat pilihan kita bisa memilih define fixed boundary misalnya saya pengen fix boundary nya di sini kemudian di sini kita bisa menambahkan additional entity untuk ditransfer jadi jika ada geometri yang kita pengen tetap dimunculkan itu kita bisa tambahkan kemudian selain itu kita bisa bisa tampilkan juga analisis result disini simatron menyediakan beberapa analisis yang pertama adalah thickness train namun yang harus menjadi caratan untuk analisa ini mungkin akan sedikit membutuhkan waktu tergantung dari tingkat kerumitan part yang kita proses ini hasil dari teknis stream analisis disini terlihat ada bagian yang berwarna merah jadi disini adalah warna biru sampai merah ini bagian yang menunjukkan bahwa disitu ada proses ketebalan di bagian yang biru itu akan nanti lebih tebal jadi wrinkle gitu ya jadi sedikit keribut kemudian yang bagian merah itu ada kecenderungan sedikit crack tapi disini masih masuk kategori safe oke jadi sesuai yang terlihat pada layar disini masih safety zone nya masih safe kemudian kita bisa pindahkan ke safety zone analisis oke jadi disini tidak ada yang berwarna merah jadi masih untuk part ini kategorinya hanya wrinkle di bagian yang berwarna biru dan tidak ada berwarna merah nah kira-kira seperti ini disini juga ada springback analisis oke kalau ini sudah kita bisa klik ok dan dia akan menjenerate untuk mendapatkan hasil blink secara general hasil blink itu berupa kurva yang diproyeksikan terhadap bidang datar tertentu itu sebabnya kita butuh referensi datum yang untuk memudahkan kita bisa melihat hasilnya ini hasil blanknya seperti ini kemudian jika dia dari main menu disini ada show analisis disini juga ada show analisis ini adalah kita bisa menampilkan hasil dari analisa tadi jadi setelah dilakukan proses blank kita tidak perlu lagi melihat analisisnya dari dalam dialog sini kita tidak perlu melakukan edit baru show analisis untuk melihat analisisnya disini ditampilkan untuk tool bar atau perintah untuk menampilkan analisis hasil dari analisis blank yang sudah dilakukan sebelumnya oke ini adalah blank secara general di sini juga ada blank yang lain yaitu local blank jika blank ini adalah total keseluruhan ini sehingga kita mendapatkan kurva terluar untuk yang local blank ini ini adalah fitur untuk kita bisa memperoleh blank hanya di bagian tertentu saja secara lokal caranya disini kita butuhkan referensi bidang planar jadi misalnya bidang planar ini kemudian berikutnya adalah face yang akan di blank secara lokal misalnya bagian ini di sini ada pilihan smooth chain selection on artinya jika ada bagian yang terdapat radius seperti ini artinya dia smooth ini akan langsung terselect secara sekaligus jadi tidak perlu select satu persatu tapi satu kali klik semuanya akan keselect kemudian jika kita kondisi tertentu ingin dan meselect secara manual kita bisa nonaktifkan smooth selection change ini jadi misalnya seperti ini oke oke ini saya ganti terlebih dulu hanya satu grup saja misalnya saya pilih yang ini dulu deh seperti ini oke disini sama seperti sebelumnya kita mesti menentukan material nah untuk material ini jika kita ingin kita lakukan setting di awal agar tidak selalu mengulang proses select material kita bisa masuk terlebih dulu ke setup jadi ini saya cancel dulu nah disini di bagian setup pada strip layout disini kita bisa tentukan jenis material yang kita mau pakai jadi misalnya disini kita materi yang digunakan adalah jis kita bisa pilih spcc misalnya kemudian keyfaktornya kita bisa tentukan kemudian thickness juga bisa ditentukan sementara kita biarkan default saja terlebih dulu seperti ini kemudian klik apply dan ok lalu kembali ulang proses local blank tadi seperti ini dan seperti yang saya sampaikan di awal tipe material thickness dan seterusnya itu sudah akan terinput sesuai dengan yang kita atur pada setup ok kemudian disini juga ada pilihan untuk additional entity to be transferred dan show analysis result juga ok ini langsung saja saya coba untuk ok ok nguruk elp link yang dihasilkan seperti ini Nah seperti ini hasilnya Ada sedikit perbedaan terhadap hasil dari yang fullblank tadi Ini sementara saya hidden dulu Nah untuk kondisi seperti ini Ini bisa dihapus saja Jadi bisa dilakukan manipulasi Untuk trim Saya gunakan Plan seperti ini Untuk melakukan trim Kemudian Ini bisa Saya copy mirror Lalu Di sini di Buat sebuah Composite curve Gunanya untuk memotong Surface yang Tidak perlu Oke Dan jika Kita melakukan modifikasi face seperti ini Jangan lupa untuk Menggabungkan Menggunakan stitch Tujuannya agar Surface nya menjadi satu objek Oke Itu saja dulu untuk video tutorial kali ini Tetap jaga kesehatan Jangan lupa untuk selalu cuci tangan Terima kasih sudah menonton video ini Saya Hari Salam safe and calculate Alright Lanjutkan Hai And Ikut Saya I Percanda Terima kasih.